Intro Halo sahabat rumah sakit Dr. Nkana Sabi Solo Taukah sahabat bahwa Badan Kesehatan Dunia atau WHO Sudah mencabut status darurat COVID Pertanggal 4 Mei 2023 Pasti sahabat sudah tidak sabar ya Untuk jalan-jalan lahir baik dalam maupun luar negeri Berwisata ke berbagai tempat-tempat di dunia Pasti menyenangkan Namun tahukah Anda Bahwa setiap mengunjungi tempat baru Akan berisiko terkena penyakit yang baru? Raval vaksin atau yang biasa disebut Raval immunization Adalah vaksin yang diberikan kepada mereka Yang akan berpergian ke luar negeri Supaya mendapatkan perlindungan dari Penyakit serius Vaksin ini direkomendasikan bagi sahabat Terutama apabila sahabat melakukan Kunjungan ke daerah atau negara Dengan risiko tinggi penyakit tertentu Anda juga akan menghindarkan Dan risiko membawa penyakit berbahaya Saat kembali ke daerah asal Selain itu, beberapa negara Sudah mewajibkan bagi setiap organ negara asing Untuk menyertakan sertifikat vaksinasi Untuk syarat masuk ke negaranya Nah, berikut beberapa vaksinasi yang perlu Sahabat ketahui Yang pertama, vaksin meningokukus Vaksin meningokukus ini ditujukan Untuk mencegah dari penyakit meningitis Vaksin ini biasanya disarankan Bagi sahabat yang melakukan Perjalanan ke Arab Saudi Untuk haji maupun umroh Yang kedua, vaksin yellow fever Vaksin yellow fever digunakan Untuk mencegahan dari penyakit demam kuning Penyakit demam kuning Adalah penyakit yang mengakibatkan Warna kekuningan pada kulit Disertai berdarahan dari mulut, hidung, dan mata Dan vaksin yellow fever ini Disarankan bagi sahabat Yang akan berwisata ke daerah Afrika Dan Amerika Selatan Yang ketiga, vaksin hepatitis B Vaksin hepatitis B ditujukan Bagi sahabat yang memiliki resiko Kontak terhadap pasien hepatitis B Terutama sahabat yang bekerja Di fasilitas kesehatan Vaksin ini juga disarankan Bagi sahabat yang akan melakukan kunjungan Ke daerah endemis hepatitis B Seperti Afrika, Amerika Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara Yang keempat, vaksin polio Vaksin polio ditujukan untuk mencegah penyakit polio Dan vaksin ini disarankan Untuk sahabat-sahabat yang akan berkunjung Di wilayah endemis polio Yang kelima adalah Vaksin Japanese Encephalitis Vaksin Japanese Encephalitis Digunakan untuk mencegah penyakit encephalitis Yaitu infeksi pada otak Dan vaksin ini ditujukan Bagi sahabat yang akan mengunjungi daerah Asia dan Pasifik Termasuk Australia dan New Zealand Yang keenam, vaksin hepatitis A Vaksin hepatitis A ini disarankan Bagi sahabat yang akan mengunjungi Tempat-tempat dengan sanitasi dan kebersihan yang buruk Seperti di negara berkembang Maupun di negara dengan endemis hepatitis A Yang ketujuh, vaksin influenza Vaksin influenza ini bersifat musiman Dan vaksin influenza ini digunakan untuk mencegah Virus influenza yang mudah menyebar lewat udara Yang keelapan, vaksin Tivoid Vaksin Tivoid ini digunakan untuk mencegah penyakit Tivoid atau yang biasa disebut TIPES Dan vaksin ini sangat berguna untuk mencegah penularan Tivoid yang biasa terdapat pada makanan atau minuman yang terkontaminasi Berikut tadi vaksin-vaksin yang sudah disebutkan Jadi bila sahabat akan berwisata ke luar negeri Disarankan untuk mendapatkan vaksin 4-6 minggu sebelum keberangkatan Hal ini dimaksudkan supaya tubuh diberikan kesempatan untuk membentuk kekebalan dari vaksin tersebut Kemudian, sahabat juga dapat melakukan konsultasi dengan dokter Di klinik imunisasi Rumah Sakit Dr. Ungkandang Sapi Solo saat akan memilih vaksin Terutama apabila sahabat memiliki riwayat nyakit tertentu sedang hamil atau menyusui Selamat reklin sahabat!